Terima kasih Bapak di surga Kau menghantarkan kami dengan kasih setiamu Dan memberkati kehidupan kami Sehingga kami boleh ada di rumahmu yang kudus ini Bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan, hati kami mau diisi oleh firmanmu pada sore hari ini Berfirmanlah Tuhan karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepada amin Shalom bagi kita semua Firman Tuhan untuk kita pada ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 Ayat 44 sampai 53 Demikian firman Tuhan saya akan baca di tengah-tengah kita Mari kita ikuti bersama-sama Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan Lalu Yesus Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat betanya Disitu ia mengangkat tangannya Dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah Dan memuliakan Allah Demikian firman Tuhan yang menyapa kita Pada ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Kenaikan Tuhan Yesus adalah merupakan salah satu perayaan besar Dalam kehidupan orang Kristen Tetapi kita menyadari atau tidak menyadari Kita melihat bahwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus Tidak semeria, tidak sebesar Kalau kita merayakan Natal Merayakan Jumat Agung Merayakan Pasca Yang betul-betul dengan persiapan matang Atau bahkan juga dengan banyak kegiatan-kegiatan Dalam menyambut pesta besar tersebut Nah, padahal kita melihat juga Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus Melengkapi semua hal yang menjadi dasar iman setiap orang yang percaya Dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Oleh karena itu, kalau kita beribadah pada saat ini kita juga mau katakan Kita mau bersuka cita Merayakan bahwa ia telah kembali ke surga Ia telah naik ke surga Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya Mau memberikan dan mengajarkan beberapa hal Yang pertama mau dikatakan Sesuai dengan firman Tuhan hari ini Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Adalah membuktikan Bahwa ia adalah Allah yang datang dari surga Ia yang hadir di tengah-tengah manusia Yang merasakan sama dengan kita Bahkan dikatakan tadi harus menderita Harus dianiaya Dan bahkan juga menjalani proses yang harus dijalaninya Nah akan tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah dia yang datang dari surga Dan ini juga mau memberikan satu hal yang sangat besar Bahwa saat Yesus berada di dunia Dan direndahkan oleh dunia ini Direndahkan oleh manusia ini Saat ia naik ke surga Dia memenunjukkan bahwa dialah sang empunya surga Bahwa mau dikatakan Ia ditinggikan setinggi-tingginya Walaupun di dunia ini Direndahkan oleh dunia ini Nah Kalau dikatakan Yesus datang dari surga Dan ia adalah pemilik surga sesungguhnya Itu sebabnya Yesus sang pemilik surga mengatakan Bahwa kunci surga Dan surga yang diberitakan kepada setiap orang-orang yang percaya Bukan sekedar hanya berita Bukan hanya sekedar dongeng Namun benar adanya Itu dikatakan oleh Yesus Bahwa Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak akan ada yang sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Karena Yesus lah yang empunya kerajaan surga Karena Yesus lah sang pemilik surga Maka Bapak ibu dan saudara sekalian Apa yang diberitakan oleh firman Tuhan tentang surga Apa yang dikatakan tentang kehidupan sesudah kehidupan kita ini Itu juga akan menjadi milik setiap orang yang percaya Oleh karena itu Kehidupan kita Mau berpijak Bukan hanya kehidupan di dunia ini Bukan hanya bekerja keras siang malam Tanpa memikirkan kesehatan Atau bahkan juga dengan mengatakan Kalau tidak bekerja Tidak mencukupi apa yang perlu bagi kita Akan tetapi Bagaimana kita juga memikirkan Bahwa akhir dari segala kehidupan kita Sama seperti yang dikatakan Yesus Sang pemilik surga Adalah kehidupan yang teka Oleh karena itu Kalau Yesus mengatakan disini Dia menderita Dia dianiaya Kemudian juga Dia bangkit Dari antara orang mati pada hari yang ketiga Mau dikatakan Bahwa setiap mereka yang mengikut Yesus Juga akan mengalami Bahkan seperti juga Yang dialami oleh Yesus Banyak hal yang kita pergumulkan Banyak hal yang kita persoalkan Banyak hal yang mungkin membuat kita ingin mundur Dari keimanan kita Banyak hal mungkin yang mau membawa kita Meninggalkan iman kita Atau bahkan juga melupakan Yesus Kita lihat Banyaknya godaan dari dunia ini Dan banyaknya hal-hal yang membuat Setiap anak-anak Tuhan juga Goyah imannya Itu semua karena apa? Dunia mau menawarkan hal-hal yang baik-baik Dunia mau menawarkan hal-hal yang manis Dunia mau menawarkan hal-hal yang indah Awas Kalau kita tidak berhati-hati Dan benar-benar Mengingat Bahwa Yesus Sang pemilik surga Yang telah mengatakan Bahwa surga adalah tujuan kehidupan Daripada setiap orang-orang yang percaya Maka Orang-orang yang tidak kuat untuk menahannya Akan menganggap bahwa itu adalah Sekedar berita belakang Itu sebabnya Paulus juga katakan Dalam 2 Korintus 5 pasal yang pertama Kalau kemah tempat kita di dunia ini dibongkar Rumah yang kita bangun dengan tangan kita Rumah yang didirikan dengan apapun itu sekokoh dan sekuat-kuatnya Itu bisa hancur Akan tetapi Kita punya rumah Yang tidak dibangun dengan tangan Tidak dibangun dengan segala keperluan dan apa yang ada di dunia ini Tapi disediakan Bagi mereka Yang tetap setia Dan berharap Kepadanya Itu sebabnya Yesus katakan Kamu jangan takut Di rumah Bapak Banyak tempat Maka ia katakan satu kepastian Maka aku berangkat ke sana Untuk menyediakan tempat bagi kamu Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Yesus berangkat menyediakan tempat bagi kita Ia menyediakan tempat terindah Bayangkan Kalau seseorang disediakan tempat terindah Tempat yang terbaik Saya rasa melebihi VVVIP ya Itu hanya kepada siapa Kepada pribadi-pribadi yang sangat penting Coba kita lihat dalam event-event dimana saja Oh ini Tersedia tempatnya untuk Ibu sana Ini tempatnya untuk Bapak sana Maaf jangan diduduki Yesus katakan Aku menyediakan tempat bagi kamu Maka kalau Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita Mari Kita juga dengan meyakini Yesus telah mendahuli berangkat ke sana Menyediakan bagi kita Kemudian dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Juga mau dikatakan Kalau Yesus berpisah dengan murid-muridnya Meninggalkan mereka Dan ia naik ke sorga Itu bukanlah seperti apa ya Kalau kita berbicara tentang perpisahan Ada hal-hal yang menyedihkan Ada hal-hal mungkin yang seakan-akan Tidak rela Apalagi saat murid-murid ditinggalkan Mereka juga akan menghadapi banyak musuh-musuh mereka Mereka juga akan berhadapan dengan orang-orang yang selama ini juga Tidak menginginkan pengajaran-pengajaran Yesus Akan tetapi ketika Yesus naik ke sorga Ini bukanlah menggambarkan suatu peristiwa cengeng Peristiwa kesedihan Akan tetapi murid-murid yang ditinggalkan Justru mereka menjadi semangat dan bersuka cita Karena apa Yesus naik ke sorga Memberkati mereka dan mengatakan Bahwa aku akan tetap menyertai kamu Aku akan mengirim penolong untuk menyertai kamu Maka Yesus meminta satu tugas kepada mereka Kamu adalah saksi dari semuanya Maka beritakanlah semua apa yang telah kamu lihat Apa yang telah kamu dengar Ini juga pemberitaan bagi kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Kalau kita tadi katakan peristiwa Yesus naik ke sorga Mau mengatakan dia datang dari sorga Dia adalah yang mempunyai sorga Dan sekarang kita mau tetap berangkat Mau memberitakan bahwa ia adalah Allah yang luar biasa Allah yang harus menjalani penderitaan Kematian, bangkit, kemudian naik ke sorga Maka kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang yang dikatakan Dalam kisah para rasul pasal yang pertama Saat Yesus naik ke sorga Mereka lihat terus Ini sampai kemana? Kemudian ada yang mengatakan Sampai kapan kamu akan melihat ke atas terus? Yesus yang kamu lihat berangkat dengan cara seperti sekarang Kamu lihat Maka ia juga akan datang kelah dari sana Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Kita tidak hanya tinggal kagum melihat bahwa Yesus naik ke sorga Allah meminta kita berangkat untuk menjadi saksinya Allah meminta kita untuk menjadi orang-orang yang pemberita-pemberita Yang mau mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus Seperti yang diberitakannya Yang membuka hati kita Membuka pikiran kita Melalui firmannya Melalui pemberitaannya Melalui kehidupan kita Ini juga yang menjadi sumber pemberitaan kita Di tengah-tengah lingkungan dan kehidupan kita Secara khusus Hari ini kita juga bersama-sama bersuka cita Dengan saudara-saudara kita Yang juga merayakan Hari Raya Idul Fitri Pada saat ini Ini mau menggambarkan Bahwa Orang-orang Yang mengimani Apa yang dipercayainya Akan menjadi sumber damai Bukan orang yang bersungut-sungut Bukan hanya orang yang menuntut ini dan itu Bukan hanya orang yang mudah mengeluh Bukan orang yang mudah putus asa Bukan orang yang benar-benar Mau diombang-ambingkan oleh perkara-perkara dunia ini Dan bukan orang-orang yang mudah kalah Untuk menghadapi tantangan ini Akan tetapi Dengan percaya Bahwa Yesus memberikan kekuatan kepada kita Yesus memberikan kepada kita juga mandat Mari berangkat Siapa yang mau memberitakan itu Adalah kita yang menjadi saksinya Dari mana kita tahu bahwa kita menjadi saksinya Kita ada sampai saat ini seperti ini Kita bisa hidup Kita bisa beraktifitas Dan banyak hal-hal ajaib Yang diluar dari nalar pemikiran kita Tuhan telah perbuat Dalam kehidupan kita Ini yang mau kita beritakan Bukan memberitakan hoax Bukan hanya memberitakan gosip Bukan hanya memberitakan hal-hal yang tidak baik Bukan hanya memberitakan hal-hal yang sedang trending Yang mungkin juga banyak membawa sesuatu Atau keuntungan bagi dia Akan tetapi Mau untuk bersaksi Bukan hanya kata Tapi kita mau katakan Tuhan Pakai hidupku Menjadi saluran berkatmu Iya Di dalam lagu kita Kirun jemaah juga dikatakan Buatlah aku saluran berkatmu Bagi siapa yang risau penat Menjadi saluran berkat Menjadi orang-orang Dimana kehadiran kita bermakna Dan disana mau mengatakan Bahwa kita ambil bagian Dalam peristiwa-peristiwa besar Yang telah dilakukan oleh Yesus Di dalam kehidupan kita Kiranya Suka cita kita tetap Bapak ibu dan saudara yang terkasih Tetap Sampai kapan Yesus Memberikan kesempatan itu Mari kita pakai Sampai berapa usia kita Mari kita pakai Dengan memaknai Dengan hidup dan bersuka cita Dan mau dipakai Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati